Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Harian M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Baik, di kesempatan kali ini Saya akan coba ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dari Malaysia Yang membahas tentang bahasa di Malayu Yang sampai saat ini pun masih Banyak banget ya persoalan untuk bisa menjadi Bahasa pemersatu di sana Walaupun tak jarang ya membawa apa yang ada di Indonesia Salah satunya penutur bahasa dan klaim 300 juta penutur bahasa Melayu di Malaysia Tapi kenyataannya ada pernyataan dari orang Malaysia Permasalahan bahasa ini justru datang dari pemimpinnya Karena di video ini diberi judul Pemimpin telol puncak masalah bahasa Ini kalau ditranslate ke bahasa Indonesia Adalah Pemimpin bodoh penyebab dari permasalahan bahasa Itu ya kalau ditranslate Pengertiannya seperti itu Oke seperti apa videonya Kita akan coba lihat sebelum kita berkomentar Tapi jangan lupa teman-teman silahkan bantu dengan like dan subscribe Yang menjadi masalah pemimpin yang saya rasa Yang tolul bahasa Yang saya gunakan tolul bahasa tadi itu Dia tak dapat meletakkan tarap bahasa Melayu di tahap yang sebenarnya Dia memikirkan bahasa Melayu asing itu sebagai hebat Maksudnya dia tahu tapi dia tolong sikit Bukan bodoh Jadi dalam Tak tahulah itu Tak persidangan kita sederhana lah Tolonglah Tolong sama bodoh Apa bedanya kalau di Indonesia Misalnya satu contoh Kerajaan ada berapa kali Bila mesyuarat-mesyuarat kerajaan Kabinet Semua dalam bahasa Melayu Tapi kami dapat feedback ada dalam bahasa Inggeris Mesyuarat senet Ada juga Bila dah memulai bahasa Melayu Lepas itu bahasa Inggeris Yang orang bukan Melayu pula Fasir bahasa Melayu Tak mahu cakap bahasa Melayu Bahasa Inggeris Ini semua tolong bahasa lah Kami anggapkan Yang kami istilahkan cara ni Jadi Kerajaan tak ada Mereka kasih sayang Semangat Cinta Ini saya katakan Petotik bahasa itu tak ada Banyak Di Malaysia Kalau saudara tengok dalam berita-berita Dalam TV 1 TV 3 Semua TV Dia cakap dalam bahasa Inggeris Padahal berita itu Dalam bahasa kebangsaan DPP buat tak betul Kita boleh pantau Boleh pantau Oke Intinya Teman-teman ya Kenapa Beliau ini bisa mengatakan hal demikian Karena diawali dari Sosok dari pemimpinnya Yang Bagaimana Membawakan bahasa Dengan penyampaian-penyampaian Dengan bahasa Yang disampur-sampur Dengan bahasa Inggeris Itu Intinya seperti itu sebenarnya ya Yang menjadi persoalan bahasa di Malaysia Tidak pure Murni Bahasa Melayu Oke kita lanjut Seperti apa ya Videonya Itu contoh Perdana menteri tak betul pun Kita boleh pantau Tapi kalau dia orang bahasa Nak teguh Perdana menteri depan-depan Tak boleh Kita boleh Tetapi cara Hormat Ini yang jadi masalah Didengan kita Ada undang-undang Ada dasar Tapi tak laksanakan Jadi sebab itu saya dapat Pemantauan majlis pemantauan ini Akan buat Ialah bukan semua kita boleh pantau Mana yang kita mampu Audit bahasa Di dalam kerajaan-kerajaan saja Dan suas Dia mengingat Kita pun Menambah ingat bagi Rakyat Saya rasa Suara rakyat ini penting juga Kena diambil kira Jadi dalam konteks ini Saya rasa Yang menjadi masalah Dasar Bahasa mampu menjadi Bahasa ilmu Bahasa pengantar Bahasa komunikasi Tapi perlaksanaan tak ada Yang saya katakan Pemimpin yang tolul bahasa Yang mengada-ngada Yang banyak ini Bubalah Ataupun bertawabat Sebab ini Negara kita Bukan negara asing Negara Malaysia Ada bahasa Melayu Bahasa kebangsaan Kita hidup bersatu padu Aman dan damai Mulakanlah bahasa kebangsaan Sebagai bahasa Perpaduan Bahasa komunikasi Yang anehnya Fasih bahasa Melayu Tapi tak mau cakap Bahasa Melayu Dia cakap bahasa asing Dia itu Dia bangga Kalau betul Cakap bahasa Inggeri Kita kami Kami kaji Grammar pun tak betul Tergagap sana Tergagap sini Cakaplah bahasa Melayu Sebagai bahasa kebangsaan Sama-sama lah Dengan kerajaan Mendaulatkan Bahasa kebangsaan Ini sebenarnya Dalam hal-hal ini Banyak lagi kerajaan Buat Kadang-kadang Dia buat Perubahan itu Bukan secara melulu Misalnya ada berapa Pindahan Misalnya Piece of Apa ini Bangunan apa Bukan misalnya Istana Kehakiman Kan Itu kita Dulu dalam bahasa Inggeri Semua itu Kita dah betul Dia betulkan Perisin pula Dia ada rational dia Dia mengikut satu Kelompok-kelompok Tapi saya rasa Ini berperingkat-peringkat Kita dilaksanakan Yang penting Kita nak Pemimpin Yang cinta Mengahayati Bahasa Melayu Sebagai bahasa kebangsaan Memimpin negara kita Oke demikian Teman-teman ya Memang persoalan bahasa Sampai sekarang Di Malaysia pun Masih Jadi persoalan yang pelik Masih sering diperbincangkan Ada kalangan Sebagai pemerhati Bahasa Merupakan Suatu identitas Merupakan Satu dasar Dari persatuan Suatu negara Dia berjuang Ya Para profesor Profesor bahasa ini Bahkan tidak jarang Ya Sering membawa Apa yang ada di Indonesia Terutama Biasanya Penutur bahasa Yang mengatakan Penutur bahasa Melayu Itu 300 juta Ya Jelas Itu membelakangi Penutur bahasa Indonesia Ya Pengguna bahasa Indonesia Dimana Ini tidak bisa Dibasakan Pisahkan ya Menurut Profesor Malaysia Dan Dalam hal Permasalahan Di Permasalahan bahasa Di Malaysia Menurut beliau Dalam video ini Adalah Bagaimana Diawali Dari Pelaksanaan Penyampaian Bahasa Oleh Pemimpin Pemimpin Malaysia Yang Di dalam Negrinya Sendiri Lebih cenderung Menggunakan Bahasa Asing Ketimbang Bahasa Melayu Yang Diprolamirkan Sebagai Bahasa Resmi Sebagai Bahasa Pemersatu Tetapi Justru Menggunakan Bahasa Yang Menurut Para Pemerhati Disana Tidak Harus Seperti Itu Demikian Teman-teman Persoalan Bahasa Di Malaysia Sampai Sekarang Pun Tidak Berhenti Ataupun Belum Selesai Berbeda Dengan Bahasa Indonesia Ketika Dicetuskan Di 28 Oktober 1928 DIL Ketika Pemimpin Indonesia Keseluruhan Menggunakan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Resmi Bahasa Yang Menyatukan Oke Demikian Teman-teman Silahkan Kalaupun Mau berkomentar Silahkan Berkomentar Kalaupun Ada yang Kurang Ada yang Salah Dari Saya Mohon Maaf Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Terima Kasih